Ya selanjutnya saudara untuk mencegah penyebaran COVID-19 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kabupaten Donggala tidak akan melaksanakan kegiatan untuk memperingati hari buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei besok. Pada tahun sebelumnya perayaan May Day diwarnai dengan aksi demo yang dilakukan oleh para buruh. Namun saat ini para buruh tidak dapat merayakan peringatan tersebut karena adanya COVID-19. Ketua SBSI Kabupaten Donggala Terry mengatakan secara kelembagaan SBSI tidak akan melaksanakan kegiatan untuk merayakan May Day tahun ini. Pihaknya telah memberikan imbauan kepada 587 anggotanya untuk tidak melakukan peringatan May Day. Terry juga mengajak seluruh buruh untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dan mengindahkan maklumat Kapolri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Itu kan cuma diadakan di gedung, biasa di hotel. Dan kita yang dari serikat buruh yang SBC tidak ada yang aksi unjuk rasa. Apa yang di dasarnya tidak ada yang dilakukan unjuk rasa? Karena tidak ada kesalahan apa di situ. Kita semua sudah, kan kita dari koril. Kalau memang koril bilang kita turun untuk unjuk rasa, kita turun. Kita berdasarkan koril. Sejauh ini tidak ada persoalan di alami buruh yang perlu disuarakan. Meski demikian, pihaknya juga terus berjuang agar buruh yang belum digaji sesuai dengan upah minimum regional atau UMR oleh perusahaan tempat dia bekerja bisa segera memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Donggala, Andika Pratama, Kontributor Teferi, Sulawesi Tengah. Terima kasih.